Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini, Miss Danti akan menjelaskan tentang sistem ekskresi Nah, kira-kira mengapa saat cuaca panas, tubuh kita mengolahkan keringat? Lalu bagaimana sih air yang kita minum dapat dikeluarkan tubuh dalam bentuk urin? Mengapa urin yang dikeluarkan tiap individu itu berbeda? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu selama pembelajaran ini Apa itu sistem ekskresi? Yaitu sistem organ tubuh yang berfungsi mengeluarkan zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme Zat sisa metabolisme ini perlu untuk dikeluarkan Karena tidak hanya untuk mencegahnya beracun, tapi juga agar keesimbangan dalam tubuh itu Nah, organ yang pertama itu ada paru-paru atau pulmon Paru-paru ini dia juga termasuk ke dalam sistem respirasi Tapi masuk juga ke dalam sistem ekskresi Karena paru-paru ini mengeluarkan zat buangan sisa metabolisme yang disekresikan itu CO2 atau karbon dioksida dan uap air Nah, seperti ini contohnya Ketika manusia menghirup udara berupa oksigen Kemudian oksigen itu akan lanjut ke tenggorokan Kemudian akan masuk ke paru-paru, masuk ke alveolus Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran antar oksigen dengan karbon dioksida pada pembulu darah kecil bernama kapiler Nah, oksigen ini masuk ke dalam kapiler Kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung Nah, dari jantung ini akan disebarkan ke seluruh tubuh Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk Karbon dioksida ini hasil dari metabolisme oleh sel tubuh ya Kemudian karbon dioksida ini dari kapiler Itu akan ke paru-paru Nah, kemudian karbon dioksida ini akan bersamaan dengan uap air Akan dikeluarkan melalui hidung Yang kedua, itu ada kulit Nah, fungsinya ini untuk mempertahankan suhu tubuh Kemudian juga mengeluarkan sampah buangan hasil metabolisme Yaitu berupa keringat Nah, ini sudah ada struktur kulit Di struktur kulit ini ada lapisan dermis Itu yang di atas Lapisan dermis Sorry, maksudnya lapisan epidermis Lapisan epidermis itu yang ada di atas ya Nah, lapisan epidermis ini dia ada Lapisan stratum corneum Terus kemudian ada pori-pori juga Ini pada bagian epidermis Nah, sedangkan pada bagian dermis Ya, itu ada sweat pore Ada kelenjar keringatnya Yaitu yang menggulung-gulung itu tuh Yang warna coklat Terus kemudian juga di lapisan dermis ini ada Kelenjar minyak Ya, yang didekat sama rambut itu Yang berwarna kuning Nah, bagaimana sih kelenjar keringat itu keluar? Nah, jadi kelenjar keringat ini akan menyerap air Garam mineral Dan produk buangan metabolisme Seperti amonia, urea, asam urat, asam laktat Dari kapiler darah Selanjutnya zat tersebut akan dikeluarkan Melalui pori-pori Di permukaan kulit Gitu Itu bagaimana Keringat itu keluar Nah, pertanyaannya Mengapa saat tubuh panas Itu mengeluarkan Keringat Kira-kira karena apa? Sebab Karena saat suhu lingkungan Melebihi suhu kulit Maka Berkeringat lah adalah salah satu caranya Atau salah satu jalan untuk mengurangi panas Gitu Makanya Manusia itu memiliki yang namanya sistem regulasi Itu dimana dia Mengatur Keseimbangan Di dalam tubuh Nah, dari kantuk emi Urin akan dikeluarkan oleh tubuh Melalui sarulan Uratra Sarulan uratra ini adalah Dari kantuk emi Itu akan dikeluarkan Jadi Itu namanya uratra Nah, ini dari bagian-bagian ginjal Disinilah Urin akan terbentuk Berikut penjelasan Nah, ini ada di bagian ginjal Yang pertama itu Filtrasi atau penyaringan Penyaringan ini terjadi di Glomerulus dalam Kapsul bauman Nah, si glomerulus ini Dia akan menyaring air Produk buangan Garam Glukosa Z kimia lain Dari Dalam darah Nah Glomerulus ini Dia akan menyaring Darah itu Setiap 5 menit Sekali Dalam tubuh kita Kemudian Produk yang dihasilkan Dari glomerulus ini Adalah Urine primer Nah, urine primer ini Kemudian akan dilanjutkan Ke tahap berikutnya Yaitu Reabsorpsi Tahap reabsorpsi Itu terjadi di TKP Atau tubulus Contortus Proximal Nah, zat-zat yang masih Dibutuhkan oleh tubuh Akan diserap kembali Kayak air Terus garam Gukosa Pada tahap reabsorpsi Itu menghasilkan Urine sekunder Nah, jika zat-zat yang Dibutuhkan oleh tubuh Diserap kembali Dibawa kemana ya Zat-zat yang sudah Tidak dibutuhkan lagi Oleh tubuh Nah, zat-zat ini Akan disekreasikan Dalam tahap Yang terakhir Yaitu Augmentasi Di augmentasi ini Merupakan tahap terakhir Dari proses Pembentukan Urine Terjadinya di mana Dia terjadinya Di contortus Tubulus Kristal Atau disingkat TKD Nah, di TKD ini Zat-zat yang disekreasikan Itu seperti Ion hidrogen Ion kalium Ammonia Dan obat-obatan Tertentu Nah, hasil dari Augmentasi ini Menghasilkan Urine yang sesungguhnya Nah, kalian tahu gak Kalau misalnya Urine yang normal itu Mengandung zat apa aja Selain air ya Tentunya Jadi Urine yang normal itu Mengandung 95% air Dan 5% Zat-zat terlarut Nah, zat terlarut Ini Contohnya itu Zat buang nitrogen Seperti Urea Asam urat Dan Keratin Nah, disini ada Faktor yang Pengaruhi jumlah urin Makanya Kenapa Setiap manusia Itu memiliki Jumlah urin Yang berbeda-beda Karena faktor ini Yang pertama Ada jumlah air Yang diminum Bayangkan air Yang diminum Akan menurunkan Konsentrasi protein Sehingga Tekanan Koloid protein Menurun Akibatnya Tekanan filtrasi Jadi kurang efektif Dan jumlah urin Yang diproduksi Akan menjadi lebih banyak Biasanya Kalau orang yang sering Minum nih Dibilangnya Beser Beser Gitu Nah, yang kedua ini Ada faktor Yaitu Hormon ADH Hormon ADH itu Ketika dia ada Dia itu Akan menyerap air Lebih banyak Sehingga Urinnya Sedikit keluar Sedangkan Kalau hormon ADH Ini gak ada Maka penyerapan Itu gak banyak Sehingga Urin Banyak dikeluarkan Terus Faktor yang ketiga Itu ada Hormon insulin Nah, apabila Insulin kurang Biasanya Hormon insulin ini Kurang pada Penderita Atau yang memiliki Penyakit diabetes Militus Nah, karena Kadar gula Dalam darah Akan dikeluarkan Lewat tubulus distal Kelebihan Kadar gula Dalam tubulus distal Mengeluhi Proses penyerapan air Sehingga Orang tersebut Akan sering Mengeluarkan Urin Selamat menikmati Selamat menikmati